Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Cemimin yang akan membahas alur cerita sinetron Suster L Yang dimana kali ini sinetronnya yang sangat-sangat seru dan menegangkan untuk kalian saksikan Ya sebelum ke pembahasannya, baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Karena subscribe itu gratis sob Yo langsung saja kita ke pembahasannya ataupun di adegan pertama Yang dimana kali ini disini terlihat Suster L dan Devan Devan pun mengegam tangannya Suster L Yang dimana kali ini Devan telah mengatakan terhadap Suster L Sudah lama mencari-mencari Suster L kemana kemari Sehingga disini pertemuan mereka yang sangat-sangat sempit bagi Suster L dan Devan kali ini Yang ternyata disini Devan pun sudah mempunyai Amanda yang dimana kali ini Amanda akan menjadi istrinya Devan Disinilah momen-momen yang sangat terjepit ini Sehingga disini Suster L pun hanya bisa terdiam Ya para sobat-sobat semua bagaimanakah dengan kisah selanjutnya Percintaan antara Suster L dan Devan kali ini Yang ternyata disini mereka menyimpan rasa cintanya Disini mereka pun telah berpisah dengan keadaan yang sangat-sangat terjepit ini Ya kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat Felik Felik pun mengatakan terhadap Suster L yang dimana kali ini Felik yang sudah menemui Amanda Bahwa disini Suster L dan Devan harus berjauhan karena tidak mau ada percintaan Yang dimana kali ini Suster L yang sudah menghalangi percintaan antara Amanda dan Devan kali ini Disini Felik pun mengegaskan terhadap Suster L agar Suster L menjauhi Devan Yang dimana kali ini Suster L dan Devan selalu dekat Ya para sobat-sobat semua inilah akal-akalan Felik kali ini terhadap Suster L Karena Felik tidak mau kedekatan Suster L dan Devan yang membuat Felik kali ini cemburu besar terhadap mereka Ya kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat Shirley dan Osman Shirley pun mengatakan terhadap Osman bahwa disini ada kabar sangat-sangat tidak menyenangkan bagi Osman kali ini Karena disini Osman tidak mengetahui bahwa Amanda telah kecelakaan maut Sehingga disini Osman pun sontak saja terkejut saat Shirley mengabarkan berita buruk kepada Osman kali ini Yang ternyata disini perselingkuhan antara Osman dan Amanda yang membuat kali ini Osman pun sangat-sangat sontak saja terkejut saat mengetahui hal tersebut Dan disini Shirley pun mengegaskan terhadap Osman dan menyampaikan dari Devan yang dimana kali ini Amanda telah tidak ditemui dari rumah sakit manapun Apakah yang akan terjadi kepada Amanda kali ini yang ternyata disini identitas Amanda pun telah hilang? Besar kemungkinan disinilah adalah rencana Osman kali ini Yang ternyata disini Osman pun mempunyai rencana ataupun strategi untuk melenyapkan Amanda Yang dimana kali ini Amanda telah hilang dari identitasnya tersebut Besar kemungkinan disini Osman pun ingin merencanakan ataupun mempunyai strategi untuk menghancurkan Suster L kali ini Ya kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat Bayu dan Suster L Yang dimana kali ini Bayu pun mengegaskan terhadap Suster L agar Suster L disini berhati-hati untuk menghadapi Osman dan Shirley kali ini Yang ternyata berenarnya ataupun piralnya Amanda kali ini yang ternyata telah hilang Besar kemungkinan ada dengan Osman ataupun Shirley kali ini yang akan melenyapkan Suster L Dan besar kemungkinan disini Bayu pun curiga terhadap Osman yang dimana kali ini Osman yang telah merencanakan Amanda telah hilang Ataupun Amanda telah hilang identitasnya disinilah Amanda pun akan melenyapkan Suster L Yang dimana kali ini Amanda mempunyai dendam terhadap Suster L Yang dimana kali ini Suster L telah bersama terus bersama Devan dan membuat Amanda pun cemburu besar terhadap Suster L dan Devan kali ini Besar kemungkinan disini Amanda pun akan berencana untuk menghancurkan Suster L ataupun akan memusnahkan Suster L dari kehidupannya Ya kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat Devan Yang sedang berada di rumah sakit Devan pun tidak sengaja telah ditemukan dengan wanita ataupun perempuan yang bernama Dina Dina disini adalah perempuan di masa lalu SMA Devan kali itu yang ternyata disini mereka pun mempunyai janji Mereka mempunyai janji menjadi suami istri dan disini mereka pun telah berpacaran selama SMA tersebut Besar kemungkinan disini Dina Dina lah yang akan menggantikan Amanda yang dimana kali ini Amanda telah hilang dari identitasnya Dan besar kemungkinan disini Devan pun akan bersatu dengan Dina yang dimana kali ini Dina pun akan mengetahui bahwa Devan adalah kekasihnya di masa lalu Dan besar kemungkinan ya para sobat-sobat semua disini Dinda telah menjadi Amanda Ataupun Amanda adalah Dina Disinilah Amanda telah besar kemungkinan dioperasi plastik mukanya untuk menjadi Dina Agar disini suster L tidak mengetahui bahwa Amanda adalah Dina Yang ingin menyamar ataupun yang ingin membongkarkan rahasia suster L yaitu suster L adalah Nara Ya kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini disini terlihat ibu undanya Bayu ataupun bu patimah yang telah melamar suster L Ataupun disini ibu patimah yang telah mengatakan terhadap suster L yang ingin menjadi menantunya ibu patimah kali ini Disini suster L pun sontak saja terkejut saat bu patimah mengatakan hal tersebut kepada suster L Suster L pun mengatakan dalam hatinya sungguh-sungguh disini Bayu telah mencintai suster L dan akan menjadikan istri dari Bayu Apakah tanggapan suster L kali ini yang ternyata disini Bayu telah melamar suster L dan ingin menjadikan istri Bayu kali ini Dan disini ibu Delisa pun mengatakan terhadap suster L bahwa disini suster L tidak boleh menolak permintaan Bayu yang dimana kali ini Bayu yang akan segera menikahi suster L Yang dimana kali ini Bayu yang sangat-sangat mencintai suster L kali ini Apakah tanggapan suster L kali ini akankah disini suster L menerima tunangan Bayu kali ini Yang ternyata disini Bayu telah melamar suster L Besar kemungkinan disini suster L pun akan menerima Bayu yang dimana kali ini Bayu telah melamarnya Ya para sobat-sobat semua mungkin hanya ini di alur cerita sinetron suster L Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh